Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan teman-teman, kami dari Koas BCC Stasiun THTKL Periode 17-3 Mei 2021 Dengan anggota saya sendiri Adana Imbal Muhammad Dan teman saya, David Nahama Serta Muhammad Zainul Umar Kali ini, kami akan membahas mengenai Skenario kasus telinga terasa penuh Skenario kasusnya Seorang wanita, 12 tahun Datang dengan keluhan telinga kanan dan kiri Terasa penuh sejak 1 bulan Terdengar seperti suara air Telinga kiri kadang terasa sakit di dalam timbul Komunikasi harus agak keras supaya terdengar Pasien sering mengeluhkan hidung bersin-bersin Dan hidung meler semenjak kuliah Di Semarang dari semester 1 Pasien terasa lebih sering nyari kepala dan badan Tidak nyaman ketika bangun pagi Di pesanatroskopi Didapatkan CAE normal pada kedua telinga Kemudian didapatkan Embrantimani retraksi pada kedua telinga Lalu pada pemeliskan Dinoskopi anterior, didapatkan Hidung konka edema pada kedua lubang hidung Discharge serta terdapat Mungkusta Pucat pada kedua lubang hidung Kemudian dari pemeriksaan garputala Didapatkan rine negatif pada kedua telinga Suabah memanjang pada kedua telinga Dan juga weber Tidak ada lateralisasi Lalu apa kemungkinan Diagnosisnya Serta jelaskan edukasi kepastian Dari keluhan tersebut Doktor curiga terdapat adanya Gangguan pendengaran Oleh karena itu Untuk mengetahui jenis dari gangguan pendengarannya Diajukan pemeriksaan Aldometri Nah sebelum kita Menginterpretasi hasilnya Kita ada Yang perlu diperhatikan Seperti simbol-simbol yang ada pada Aldiogram Pertama adalah warnanya Terdapat warna merah dan biru Warna merah menunjukkan telinga kanan Dan warna biru menunjukkan telinga kiri Nah simbol-simbolnya Seperti Terdapat tanda kurung sikobuka Di perwarna merah menunjukkan Perproduksi dari telinga kanan Dan melitode masking Lalu terdapat kurung siku Tutup Warna biru Menunjukkan bone conduction Dari telinga kiri Juga dengan metode masking Lalu untuk yang air conduction Ada dua simbol Yaitu simbol lingkaran Dan silang Simbol lingkaran warna merah Menunjukkan air conduction Pada telinga kanan Dan simbol silang Warna biru Menunjukkan air conduction Pada telinga kiri Nah simbol-simbol ini Dihubungkan dengan Dua jenis garis Yaitu garis putus-putus Yang menunjukkan bone conduction Dan garis lurus Yang menunjukkan air conduction Baik Mari kita interpretasikan Hasil pemeriksaan Audiometri ini Mari kita mulai dari Telinga kanan terlebih dahulu Perlu diingat Nilai ambang orang Dengan pendengaran normal Berkisar di nilai 0-25 disibel Dan untuk membaca Audiometri ini Kita perlu membaca Di frekuensi 500 1000 2000 Dan 4000 hertz Untuk telinga kanan Kita bisa lihat Bone conduction Telinga kanan Yang ditandai Kurung siku buka Berwarna merah Berada di kisaran 0-25 disibel Sehingga dapat Diinterpretasikan Bone conduction normal Karena masih dalam kisaran Orang normal Dapat mendengar dengan baik Untuk bagian nilai Air conduction Atau AC Nilai telinga kanan Bisa dilihat dengan Tanda lingkaran Berwarna merah Berada di nilai Lebih dari 25 disibel Atau di bawah Garis 25 disibel Sehingga bisa dikatakan Adanya kurung pendengaran Tipe konduksi Atau Konduktif Hearing loss Karena Berkonduksi normal Tetapi AC menurun Tetapi kita belum menentukan Apakah dracet kurang pendengaran tersebut Apakah ringan Sedang Sedang berat Atau berat Untuk mengetahui dracet Kurang pendengaran Dapat dinilai Dari nilai PTA Yaitu dengan mencari nilai disibel Rata-rata Pada frekuensi 500 1000 2000 Dan 4000 Pada hasil Didapatkan nilai rata 42,5 disibel Yang termasuk Klasifikasi sedang Sehingga pada kasus ini Dapat Didapatkan Telinga kanan Didapatkan Kurang pendengaran Tipe CHL Dracet sedang Pada telinga kanannya Selanjutnya Untuk telinga kiri Kita bisa membaca Pada tanda-tanda Yang berwarna biru Yang pertama Kita bisa membaca Untuk bone conduction Yang ditandai Dengan kurung siku tutup Berwarna biru Kita bisa melihat Ampeng dengarnya Dikatakan normal Karena di kisaran 0-25 disibel Pada keempat frekuensinya Selanjutnya Kita akan membaca Air conduction Dari telinga kiri Yang ditandai dengan Simbol X Berwarna biru Dari keempat frekuensi tersebut Dapat dilihat Bahwa air conduction Telinga kiri Mengalami penurunan Dimana nilai AC Di bawah garis 25 disibel Sehingga dapat dikatakan Telinga kiri pasien Mengalami kurang pendengaran Tipe kondisi Atau CHL Untuk mengetahui Derajat kurang pendengarannya Kita menghitung Nilai VTA Seperti Telinga kanan Yang tadi Dapatkan Nilai rata Sebesar 46,5 disibel Yang termasuk Plasifikasi sedang Sehingga pada Kasus ini Telinga kiri pasien Dapat dikatakan Kurang pendengaran Tipe CHL Derajat sedang Pada telinga kirinya Oleh karena itu Dari gambar audiogram tadi Kita bisa memberikan Interpretasi Berupa Pasien mengalami Konduktif hearing loss Atau CHL Derajat sedang Pada telinga kanan Dan kirinya Next Berdasarkan Keluhan Pemeriksaan fisik Serta pemeriksaan penunjang Yang dilakukan Oleh Pasien Pada skenario ini Didapati Beberapanya Mengarah Pada beberapa penyakit Yang pertama Otitis media ekusi Dengan keluhan Yaitu Telinga kanan kiri Terasa penuh Sejak satu bulan Yang terdengar Seperti suara air Kemudian ada Nyeri hilang timbul Pada telinga kiri Pendengar menurun Dan pada pemeriksaan fisik Didapati Retraksi Membran timpani Pada kedua telinga Lagi Ada beberapa keluhan Yang mengarah Pada rinus alergi Seperti Hidung bersin Dan melar Sejak ulas semester 1 Nyeri kepala Badan tidak nyaman Saat bangun tidur pagi Dan pada Rinoskopi anterior Dapati Mukosa pucat Edema Pada kedua hidung Dan Kemudian ada Beberapa Yang mengarahkan Pada konduktif hearing loss Terasa sedang Seperti Rina negatif Pada kedua telinga Swabah manjang Pada kedua telinga Weber Tidak adalah Realisasi Serta pada Audiometri Didapati BG normal AC menurun Pada telinga kanan Dan kiri Selain itu Dari SIPTA Didapati Konduktif hearing loss Terasa sedang Oleh karena itu Pasien pada kasus ini Didiagnosis dengan Otitis media evusi Ed causa Rinitis alergi Dengan konduktif hearing loss Terasa sedang Pada auricular sinistra Dan dextra Lalu bagaimana Patuh fisiologi Otitis media evusi Dengan ringitis alergi Otitis media evusi Itu merupakan Akumulasi cairan Pada telinga Tengah Dengan membran timpanin Yang utuh Dan tanpa adanya Gejala inflamasi akut Penyebab dari Otitis media sendiri Itu multifaktor Seperti adanya Disfungsi tuba Eustatius Infeksi bakteri Atau virus di telinga tengah Dan inflamasi nasal Yang berasal dari Isfato alergi Nah tuba Eustatius sendiri Yang menghubungkan Antara telinga tengah Dengan nasofaring Itu memiliki Beberapa fungsi Seperti ventilasi Pada telinga Dengan nasofaring Seperti gambar A Kemudian clearance Dari sekret telinga tengah Seperti gambar B Dan pertahanan imun Dan mekanik Dari sekresi nasofaring Seperti gambar C Nah tuba Akan membuka Ketika kita mengunyah Menelan Dan menguap Untuk menyeimbangkan Reabsorpsi udara Oleh mukosa telinga Sedangkan fungsi Drainase sekresi telinga tengah Itu dilakukan oleh Sistem mukosiliari transport Di bagian kartilago tuba Dan sebagai pertahanan Tuba akan membuka Secara periodik Agar menjaga Tidak terjadi Aspirasi inflamasi Dari rinoparing Nah pada keadaan Alergi Terjadi perubahan Clearance dari Mukosiliar Peningkatan eosinofil Peningkatan dari IgE Dan mediator-mediator Inflamasi pada Mukosa nasal Selain itu Kongesi dan edema Juga terjadi Pada khususnya Tuba eustasius Karena Tuba eustasius ini Memiliki karakteristik Mukosa yang sama Dengan saluran Napas bagian atas Nah kedua kondisi ini Membuat tuba eustasius itu Menjadi sempit Sehingga Terjadi sumbatan Tekanan negatif Pada telinga tengah Nah bila keadaan ini Berlangsung Terus menerus Dan lama Itu akan menyebabkan Refraksi membran timpani Sehingga menyebabkan Jika ventilasi Efektif tuba Itu tidak terjadi Karena obstruksi tuba Akan mengakibatkan Transludasi Eustasius Teril pada telinga tengah Selain itu Adanya evusi pada telinga tengah Memungkinkan Adanya pembukaan tuba Sehingga Refraks patogen Dari nasofaring Kedalam telinga tengah Melalui tuba eustasius Itu dapat terjadi Nah adanya Akumulasi cairan Di telinga tengah ini Menyebabkan Terjadinya Gangguan pendengaran Konduktif telinga Nah hal-hal inilah Yang menyebabkan Terjadinya Autitis media evusi Pada seseorang Dengan rinitis alergi Ya berikutnya Ada beberapa hal Yang bisa kita edukasikan Pertama adalah Menjaga kebersihan telinga Yaitu dengan Tidak mengorek-ngorek telinga Berikutnya Dengan mengedukasi Tes alergi Yaitu untuk Melakukan tes alergi Untuk mengetahui Penyebab dari rinitis alergi Berikutnya adalah Menghindari faktor risiko pencetus Yang terkait dengan alergi Seperti debu Udara dingin Bul hewan Dan juga Menjaga imun tubuh Lalu dapat juga Dilakukan terapi Melikamentosa Yaitu Diberikan tata laksana Obat-obatan Dengan anti-histamin Congestan Dan juga steroid topikal Lalu yang terakhir Dapat dilakukan Tindakan berupa Cuci hidung Yaitu menggunakan NHL 0,9% Dan botol irigasi hidung Sekian yang dapat Kami sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih